Intro Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita semua ini menerima segala sesuatu dari Tuhan Kita ciptaan Tuhan Suguh semesta alam ini juga merupakan ciptaan dari Tuhan Saya kira itu tidak terlalu sulit bagi kita orang beriman untuk mengakuinya Nah ada yang disebut sebetulnya sebagai satu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang, hidup kita Yang biasanya kita sadari, kita anggap, atau kita tempatkan sebagai peristiwa-peristiwa penting Tentu ini juga merupakan satu cara kita memberi makna, cara kita memberi nilai Kita memberikan semacam apresiasi pada sesuatu Nah saudara-saudara dari sekalian Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus Itu menyembuhkan orang pada hari sabat Ada mujijat di hari sabat Dalam Injil Lukas 6 ayat 6-11 Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit pada hari sabat Dan ternyata dalam kebiasaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Menyembuhkan orang di hari sabat itu pun merupakan sesuatu yang tidak tepat Bahkan dikatakan salah Nah makanya ketika Tuhan Yesus menghadapi orang yang berpikiran seperti itu Tuhan Yesus bertanya Mana yang diperbolehkan orang pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Tentu jawabannya dengan mudah Ya berbuat baik Nah masalahnya melakukan itu dianggap melanggar hukum Taurat Nah Bapak Ibu saudara sekalian terkasih Terlepas dari persoalan Tuhan Yesus menyembuhkan Orang yang kemudian dikatakan Ya itulah anugerah imannya Atau itu anugerah dari kebaikan Tuhan Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menengok Yang sebetulnya disebut dengan penyelenggaraan ilahi Divine Mercy Divine Providence Sebetulnya keutamaan ini Percaya atau menyerahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi Yang merupakan keutamaan iman Tentu saja ini Merupakan bagian yang kita sendiri harus memupuk Memasukkan di dalam penghayatan iman kita Saya ingin mengajak Anda untuk melihat Satu mujijat Atau peristiwa-peristiwa yang dialami seseorang Itu seringkali dikatakan Wah ini kehendak Tuhan Atau peristiwa itu baik Ya kehendak Tuhan Kita tidak berkat Ada peristiwa yang tidak baik Itu juga kehendaknya Tuhan Itu juga kehendaknya Tuhan Misalnya saja kita mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan Sakit, berduka dan lain sebagainya Penyelenggaraan ilahi atau Divine Providence ini Sesungguhnya merupakan bagian dari cara kita untuk memahami dan menghayati relasi kita dengan Tuhan Mata saya ini Bahwa sejak kecil Sejak saya lahir sampai sekarang Ini bisa saya pakai untuk melihat Saya tidak pernah memintanya terus-menerus Sekali waktu saja saya menyadari Saya juga tidak menghendakinya itu menjadi kesadaran terus-menerus Nah mata saya ini menjadi Berfungsi baik seperti ini Bukan karena saya minta Bukan karena saya terus-menerus memohon Tapi ini merupakan penyelenggaraan ilahi Demikian juga dengan telinga saya bisa mendengar sampai sekarang Ini penyelenggaraan ilahi Nah ketika suatu saat Misalnya terganggu Seperti dalam kisah Injil tadi Ada orang yang lumpuh Yang mestinya tidak begitu Dalam kondisi normal Ya dia bisa berjalan Tangannya bisa biasa Kuat Tetapi ini mengalami sesuatu yang agak berbeda Sakit Sakit Lalu akhirnya terganggu Nah ketika terjadi Berhadapan dengan kekuatan ilahi Berhadapan dengan Tuhan Yesus Orang yang sakit ini menjadi sembuh Nah inilah yang disebut sebetulnya mucijat Kita tentu tidak disalahkan kalau kita mengharapkan mucijat Kalau kita bertanya Siapa ingin mendapatkan mucijat Semua orang saya kira dengan mudahnya mengangkat tangan Tapi sesungguhnya itu hanya Sekali peristiwa biasanya Dalam rentang waktu Dimana kita sebetulnya Dalam penyelenggaraan ilahi Sudah punya Hanya terganggu sebentar Maka kita seharusnya Lebih mengajak Menghayati Bahwa penyelenggaraan ilahi Inilah yang sebetulnya menjadi Bagian dari iman kita Kita mestinya mudah menerima Yang disebut dengan penyelenggaraan ilahi Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasih kita perlu Untuk menghayati ini Sebagai bagian dari iman kita Lebih nikmatilah Penyelenggaraan ilahi dari Tuhan Dan syukuri itu Sadari Lebih daripada sekedar Kita mengharapkan suatu mucijat Karena orang kalau sudah bisa melihat Seperti saya ini Saya tidak memerlukan mucijat Dan inilah penyelenggaraan ilahi Rahmat dan berkat Tuhan Jauh lebih terus menerus Tersedia Tersedia tanpa diminta Yaitu namanya penyelenggaraan ilahi Tapi sesuatu yang sifatnya mucijat Itu kadang-kadang perlu diminta Kadang-kadang buah dari iman Atau mucijat itu membangun iman kita Tidak ada salahnya Orang mengharapkan menerima mucijat Karena itu juga berkat Tuhan Tetapi yang jauh lebih penting bagi kita Sebagai orang beriman Kita menikmati Menghayati Meyakini Tentang penyelenggaraan ilahi Yang Tuhan selenggarakan bagi kita Amin Aku dirutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihi manusia Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda